Meski tim Satgas Karhutlah terus berjiwaku melawan kobaran api, namun saat ini masih saja ditemui titik kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari, baik di lahan milik masyarakat maupun areal perusahaan. Dengan kondisi ini, Bupati menegaskan jika nantinya perusahaan terbukti melakukan aktivitas dengan cara membakar lahan, maka pemerintah daerah tidak akan segan-segan mencabut izin perusahaan. Bupati menegaskan dalam upaya pemerintah bersama pihak terkait melakukan penanganan terhadap kasus Karhutlah, sejauh ini belum terlihat adanya dukungan dari pihak perusahaan, terutama yang bergerak di bidang perkebunan untuk membantu memadamkan api di lokasi kebakaran. Perusahaan sejauh ini juga dinilai belum menunjukkan sikap keperulian dan memberikan kontribusi yang berarti di tengah penderitaan masyarakat. Sampai dengan saat ini, perusahaan-perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Batanghari belum ada kontribusinya sama sekali dalam hal ikut memadamkan kebakaran lahan di Kabupaten Batanghari. Kita hanya bisa mengimbau gitu loh, tapi kan mana kepedulian mereka? Jangan mencari duit saja di Kabupaten Batanghari, lalu ketika masyarakat susah, pemerintah susah, dia pura-pura nggak tahu. Pirdana Atrio, Jambi TV